Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel penonton series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 4 Versi Manhuanya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Lindong telah masuk ke kuildan Pandangannya pun langsung tertuju Kepada pil yang istimewa Yang ternyata itu adalah pil anti galau Ini adalah pil yang hampir semua orang Pada tahap nirwana bermimpi untuk memilikinya Semua orang tahu Bahwa para ahli tahap nirwana Paling takut terhadap kesengsaraan nirwana Dan banyak ahli tahap nirwana Mati karena hal itu Tapi jika mereka memiliki pil nirwana ini Itu akan meningkatkan kesempatan bagi mereka Untuk selamat dari kesengsaraan nirwana Lindong pun langsung kekirangan dan berteriak Luar biasa Di sini ada pil anti galau Lindong pun dengan penuh semangat Langsung melesat untuk mengamankan pil itu Dan saat tangan Lindong menggapainya Muncul seseorang yang melawannya Lindong pun cukup terkejut Pil ini masih saja melawan Ucapnya Sambil ia pun merilis simbol kuno pelahap Lindong pun segera mengerahkan kekuatan pelahapnya Dan Lindong pun akhirnya berhasil mendapatkan pil itu Ia pun jadi senang dan berkata Jadi ini ya pil anti galau Pil ini mungkin bernilai 3 juta pelirwana Dan harganya tak ternilai jika ingin dibeli dengan uang Akan ada banyak ahli tahap nirwana yang akan bertarung Dengan mempertaruhkan nyawa untuk ini Lindong pun segera memasukkan pil itu ke kantongnya Sepertinya pil lainnya disini juga bukan pelbiasa Ucapnya sambil berlalu Ia pun lantas berteriak kepada Xoyen Xoyen Ambil sebanyak yang kau bisa Hei hei salah satu dari pil ini berharga lebih dari 1 juta pelirwana Jika aku menjualnya Aku pasti akan kaya Kecepatan pengumpulan keduanya cukup cepat Tidak lama setelah itu Mereka sudah menuju bagian yang lebih dalam lagi Dan tepat di belakang mereka Beberapa orang juga masuk Ketika orang-orang itu melihat pil-pil elit di atas batu Mereka semua menjadi liar Menyadari orang-orang sudah berdatangan Lindong pun segera mempercepat langkahnya Mereka sudah sampai sini Sepertinya kita harus lebih cepat Ucap Lindong Dan kini Lindong pun sudah memasuki ruangan yang khusus Dan terlihat di tengah-tengah ruangan itu Ada sesuatu yang spesial Mata Lindong pun jadi tertuju ke situ Seketika Lindong pun langsung terkejut dan berucap Itu pil samsara Siode pun dengan semangatnya langsung berkata Dengan semua usaha yang ku habiskan selama ini Akhirnya aku menemukannya Lindong pun menyahut Siode hampir mengamuk di dalam batu Setelah aku mendapatkannya Siode akan mampu membentuk tubuh fisiknya Lindong pun segera melompat ke arah pil itu Tapi tiba-tiba saja Lindong pun dikejutkan oleh sesuatu tembakan dari belakang Lindong pun jadi terkejut dan berkata Hei siapa yang menyerangku dari belakang Dan mengincar titik vitalku Dan Bam Xuyen pun dengan cepat muncul Dan langsung menangkis tembakan itu Dan benar saja Setelah tembakan itu Kini muncul beberapa orang Salah satu orang pun berkata Jadi itu pil samsara Ya Konon dapat mengubati bahkan luka yang parah Selama kau masih bernafas Ini benar-benar jimat pelindung kehidupan Jika ada yang memilikinya Itu sama saja Dengan memiliki nyawa tambahan Melihat kedatangan orang asing itu Lindong pun segera berkata Tiba-tiba menyerang Maksudnya apa nih? Orang itu pun menjawab Bro Pil yang kau ambil sudah banyak banget Harusnya sisakan sebagian untuk yang lain bukan? Mengambil semuanya tentu tidaklah baik Lindong pun gini lalu menilai Meskipun aku dan Xiaoyan meminum pil yang lebih istimewa disana Tapi kami masih menyisakan banyak pil disana Jadi Mereka sengaja mengincarku ya Apa mau kalian? Ucap Lindong Orang itu pun berkata Tidak banyak Kau datang kesini dulu Sehingga keuntungan yang kau dapatkan lebih banyak dari kami Bagaimana kalau kamu memberikan pil ini pada kami? Ucap orang itu Sambil menunjuk pil samsara Orang itu bernama Sanjin Tahap Duayuan Nirwana Lindong pun hanya tertiam dan menatap tajam kepada orang itu Dan kini seseorang lagi pun berkata Kau Lindong kan? Meskipun kau punya kemampuan Tapi lebih baik jangan bertindak lebih jauh lagi Kecuali jika kau yakin mau melawan kami berdua Kau bisa mencobanya Dan ternyata itu adalah rekan Sanjin yang bernama Zheng Feizi Yang juga berada di ranah Duayuan Nirwana Lindong pun kini melewas pada dan memasang kuda-kuda sambil berkata Sepertinya Aku harus meledakkan mereka Tapi Shoude pun kini mengatakan kepada Lindong Biarin saja Lindong mereka mengambilnya Lindong pun mematuhi perkataan Shoude Ia pun segera menahan tangan Shouyan Agar Shouyan tak menyerang Shouyan pun jadi heran Kakak kenapa? Ucapnya Melihat hal itu Sanjin pun lanjut berkata Saudara Lindong Apa kamu membiarkan kami mengambilnya begitu saja? Hehehe saudara Lindong Kamu memilih pilihan yang tepat Kami akan mengingat Apa yang telah kau korbankan untuk kami Tapi ia pun lanjut berkata di dalam hati Sepertinya bocah ini hanyalah seorang pengecut Sangat memalukan bagi Shikun karena kalah darinya Sanjin pun segera melompat untuk mengambil bil itu Bil samsara ini akan menjadi milikku Ucapnya Sanjin pun segera mengeluarkan tubuh emas nirwananya Dan tangannya kini akan meraih bil itu Tapi tiba-tiba saja Bil samsara itu mengeluarkan perlawanan Jelas Sanjin pun sangat kakin dan berkata Apa yang terjadi? Dan Ya aduh sakit Aduh sakit sekali Mak doar Sanjin pun segera terpental sambil mengeluarkan darah Karena ternyata tangannya kini telah terputus Sanjin pun kini mengerang kesakitan dan jatuh ke tanah Ia pun terus-terusan berteriak-teriak kesakitan Sambil memegangi tangannya Melihat dalam itu Lindong pun berkata Mengerikan sekali Bil ini sangat menyeramkan Itu mengubah tangannya menjadi tulang pelulang dalam sekejap Shiodai pun tiba-tiba saja menyahut Ini pasti cincin hidup dan mati Lindong pun jadi terkejut dan menyahut Cincin hidup dan mati Shiodai pun lanjut menjelaskan Bil samsara ini Hanya dapat dibuat oleh praktis yang kuat Yang telah melalui tahap kedalaman hidup dan mati Dan ketika bil terbentuk Cincin hidup dan mati akan muncul di sekitarnya Cincin ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia Tapi bagi siapapun yang menyentuhnya Kehidupan mereka akan segera hancur Sebelumnya Aku tidak yakin apakah bil samsara ini juga dilindungi oleh cincin hidup dan mati Jadi aku tidak ingin kau menjadi orang pertama yang menyentuhnya Ternyata berhati-hati bukanlah hal yang buruk kan Lindong pun bertanya Apakah itu bisa dirusak? Shiodai pun menjawab Itu akan merepotkan Aura hidup dan mati semacam ini Bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh tahap nirwana sepertimu Lindong pun jadi merinding dan berkata di dalam hati Senior bermata hitam yang kita temui di makam tua Tampaknya telah mencapai tingkat seperti ini Terus sekarang harus ngapain nih? Shiodai pun balas berkata sambil membuka catatannya Tunggu aja dulu Aku juga perlu beberapa waktu untuk mengetahui bagaimana cara menghancurkan cincin hidup dan mati ini Lindong pun hanya bisa menyahut Hmm Dan kini Sanjin pun dengan sekuatan agam mulai bangkit Ia pun langsung marah-marah dan berteriak Hei Lindong, kau tahu ini bakal terjadi kan? Kau ingin kami mencobanya terlebih dahulu Lindong pun dengan tenang balas berkata Hei ketamakanmu sendiri yang menyebabkan ini Pergi sana Jelas Sanjin pun tambah ngamuk dan berteriak Dasar bocah sialan Kau minta kematianmu sendiri Tapi tiba-tiba saja Kini muncul seorang yang berkata Hei hei tempat ini cukup rame ya Seseorang itu mulai masuk dari pintu Aura tak biasa Langsung mengalir ke seluruh ruangan itu Orang itu lanjut berkata Seperti yang diharapkan dari tanah 4 sektor Asia Bahkan pil seperti ini ada di sini Lindong pun segera menganalisa orang itu Ia pun berkata di dalam hati Kekuatan yuan orang itu Jauh lebih kuat daripada 2 sampah Dan 2 yuan ni ruana ini Akhirnya Muncul seseorang yang merepotkan Dan benar saja Orang-orang disitu pun kini langsung panik Dan berkata Kita dalam masalah Itu dia Dan ternyata itu adalah sang serigala brutal Tianzen Dia dikenal sekuat liubai Yang berada di puncak tahap 2 ni ruana Empat penguasa wilayah barat laut Yaitu tomba iblis liubai Kapak gunung penghancur Tianzan Monster tinju Musao Dan serigala brutal Tianzen Tianzen yang saat ini melihat Di hadapannya ada pil samsara Tianzen pun mengatakan Sepertinya Aku punya kualifikasi Untuk mencoba Kesengsaraan nirwana Yang ketiga kalinya Tianzen pun kini menyapa Orang-orang disitu He he Kalian dari kekaisaran Pasir Timur ya Orang-orang pun langsung membatin Si Tianzen ini Dikabarkan sangat ganas Dan kejam Itu sebabnya Dia memiliki julukan Serigala brutal Tianzen pun mulai Menyapa Lindong Dan berkata Dan kau pasti Lindong kan Dengar Dengar-dengar Bahwa liubai menghormatimu Apa itu benar? Lindong pun menjawab Aku hanya bertemu Dengannya sekali Jadi tidak ada yang namanya Rasa hormat Mendengar jawaban Lindong Tianzen pun Kini mulai mengepalkan tangannya Dan kini orang-orang yang lain pun Mulai berdatangan Mereka pun langsung berteriak Itu Itu pil samsara Lindong pun mulai memasang Wajah serius dan berkata Pada akhirnya Aku masih belum mendapatkan Bil samsara Sebelum masalah ini muncul Orang yang baru datang pun Tampak terkejut melihat Tianzen Yang juga ada di situ Dan mereka berkata Dia dikabarkan Telah membunuh seorang praktis Si kuat tahap Duayuan Nirwana Setelah itu Tidak ada yang berani Memprovokasinya Tianzen pun kini lalu berkata Aku cukup menyukai Bil samsara Aku percaya Kalian semua akan memenuhi Keinginanku Orang-orang pun kini hanya terdiam Karena mereka semua takut Kepada Tianzen dan berkata Jika ada yang berani melawannya Pasti akan mendapat masalah Sanjin pun mulai berpikir Kalau ini adalah kesempatan Untuk menjebak Lindong Ia pun lalu menunjuk Lindong dan berkata Orang yang pertama datang ke sini Adalah Lindong Tianzen pun Lalu beralih berkata kepada Lindong Hei saudara Lindong Kau setuju kan Kalau aku yang mengambil bilinya Pertanyaan itu membuat Xiaoyan cukup terkejut Akan tetap Lindong Dengan santai balas berkata Aku juga membutuhkan Bil samsara ini Kenapa kita tidak selesaikan Masalah ini Dengan kekuatan kita saja Jelas perkataan itu Membuat semua orang Disitu jadi terbelalak Apa? Bahkan Sikun tidak sebanding Dengan Tianzen Orang yang kejam ini Bisa membunuh Tanpa mengedipkan mata Bocah itu Tidak menghormati Tianzen Di depan semua orang Tianzen pasti tidak akan Membiarkan hal ini Terjadi begitu saja Sementara Sanjin pun tampak puas Melihatnya Dan kini Tianzen pun Mengatakan kepada Lindong Oi bocah Aku tidak terlalu suka Dengan orang yang Mengambil barang Yang seharusnya menjadi milikku Jika kau bisa menerima seranganku Aku akan memberimu Kesempatan untuk Mengambil bil samsaranya Lindong pun dengan santanya Berat berkata Baiklah Kalau begitu Ayo kesini Tianzen pun langsung Tersenyum Pengis dan berkata Kau punya nyali ya Dan Mak dah huar Tianzen dan juga Lindong pun Seketika langsung Meledakkan energi Dari tubuhnya Jelas hal itu Membuat semua orang pun Jadi menepi Dan tanpa basah-basi Tianzen pun Segera melesat Untuk menyerang Sambil berteriak Lindong Aku tidak pernah menahan diri Ketika aku melawan orang lain Tidak peduli mereka Kuat ataupun lemah Jika kau tidak bisa menahan serangan ini Maka Matilah Tinju Penghancur Seribu tentara Serigala Dan Ma'awut Ini muncul tembakan-tembakan Serigala api Yang langsung melesat Untuk membantai Lindong Menghadapi hal itu Lindong pun segera bersiap Dengan jurus terkuatnya Yaitu Belantara besar Memenjara surgawi Seketika kini muncul Sosok diwa manifestasi Tangat enam Lindong Dan Lindong pun Segera melepaskan Lima jari Memenjarakan dunia Dan Ma'awut Sosok dewa Lindong pun Segera menjelurkan Kelima jarinya Yang telah merapat Dan Mak Dahuar Kekuatan Lindong pun Mulai membentur ribuan Serigala api Tianzen Seketika tempat itu pun Menjadi berkuncang Orang-orang pun Jadi panik Kuat sekali Ucap mereka Dan Belar Kini kedua Kekuatan itu pun Meledak dan hancur Membuat Tianzen Dan Lindong pun Masing-masing Terpental mundur Asap yang tebal Dari ledakan itu pun Mulai memudar Terlihat Orang-orang pun Berdecak kagum Dengan dasyatnya Kedua kekuatan itu Lindong pun Benar-benar Menahan serangan Tianzen Ucap mereka Seni beladiri Tianzen ini Mampu melukai Seorang praktisi Kuat tahap Dua Yuwa Nirwana Meskipun begitu Ternyata Itu masih bisa Ditahan oleh Lindong Orang-orang pun Lanjut berkata Kekuatan Lindong Ternyata Tidaklah lemah Bocah itu Lebih kuat Dari yang diduga Lindong pun Segera menatap Tajam kepada Tianzen Dan berkata Tianzen Ada banyak Praktisi kuat Di medan perang kuno Terlalu sombong Sepertimu Hanya akan menimbulkan Kesulitan Perkataan Lindong Itu jelas Sangat menohok Tianzen Lindong pun Tanpa basa-basi Membalikan badannya Dan ia pun Segera melompat Untuk mengambil Pil samsara Karena sebelumnya Xiaode mengatakan Kepada Lindong Lindong Jangan khawatir Ambil saja Pil samsaranya Cincin hidup Dan matinya Aku sudah menemukan Cara untuk Mengatasinya Dan Cerita pun Bersambung Oke teman-teman Terima kasih Sudah nyima alur Cerita kali ini Sampai habis Semoga teman-teman Terhibur Jangan lupa terus Dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa Di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax